bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ashadu an la ilaha illallah wahdahu la yasharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta alalimul hakim allahumma faqihna fi dinik wa allimna ma yaunfa'una warzukuna alikhlasa fil qawli wal amal wazidina ilman ya arhamarrahimin taib nuwasil fi syarhi awkira agati kitab al jawahir al adaniyah syarah addurrah al qudaimiyyah dissyikh labib najib hafidhahullahu ta'ala dimana pada pertemuan terakhir kita sudah menyebutkan atau membacakan muqaddimah yang dituliskan oleh beliau hafidhahullahu ta'ala yang berisi apa sahabat ta'lif ya apa menhajiyah metodologi beliau dalam menulis syarah enam selanjutnya masih dalam pengantar kata beliau hafidhahullahu ta'ala ta'riful qawaid al fiqhiyyah ta'riful qawaid al fiqhiyyah lafzul qawaid al fiqhiyyah murakabun wasfi min kalimatain kata beliau qawaid fiqhiyyah lafaz qawaid fiqhiyyah ini murakab ya murakab yang sifatnya susunan tarkibnya adalah wasfi yakni naat dan man'ud mausuf dan sifat ya sebagaimana ma'ruf bahwa murakab kan macam-macam ada murakab isnaadi ada murakab idhafi nah ini bentuknya murakab wasfi yakni sifat kepada apa mausuf dengan sifatnya dan yang dimaksud dengan murakab disini yang dimaksud dengan murakab disini adalah madalla madalla juz'uhu ala juz'i ma'na'u madalla juz'uhu ala juz'i ma'na'u enam dan ini adalah tarif apa namanya al-murakab dalam ilmu mantik dalam ilmu al-mantik berbeda dengan yang dimaksud dengan murakab dalam ilmu nahu berbeda dengan yang dimaksud dengan murakab dalam ilmu ilmu nahu enam yang dimaksud dengan murakab disini adalah madalla juz'uhu ala juz'i ma'na'u yakni sesuatu kumpulan kata murakab dimana satu kata diantaranya satu bagian diantaranya itu menunjukkan pada sebagian makna dari keseluruhan murakab tersebut enam ketika dikatakan abdullahi ini murakab namanya namanya murakab murakab ibofi kenapa karena kata abdun abdullahi abdun ini menunjukkan hamba dan Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka kata abdullahi ya kata abdullahi ini makna apa ini sebuah lafaz yang menunjukkan ada seorang ya yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala abdullahi ini adalah murakab yang menunjukkan apa orang yang beribadah kepada Allah enam kenapa dia murakab karena ini terdiri dari dua kata dua juzuk ya dimana setiap juzuk itu menunjukkan sebagian maknanya dimana kata abdun itu menunjukkan sebagian makna dari kata abdullahi sebagaimana lafaz Allah menunjukkan sebagian makna dari makna abdullahi secara utuh ya maka al-qawait al-fiqhiyyah kata beliau rahimahullahu ta'ala murakab wasfi sama seperti usul al-fiqhiyyah usul al-fiqhiyyah itu murakab juga tapi murakabnya ibaufi murakabnya apa ibaufi enam kata beliau murakabun murakab terkhusus disini dalam asma al-funun nama-nama disiplin ilmu seperti kawait fiqhiyyah usul al-fiqhiyyah nam dan semacamnya kawait tafsir masalah apakah butuh untuk mengetahui mufrodatnya ya mufrodatnya dimaksud dengan mufrodat disini ya ini kata perkatanya apakah dibutuhkan untuk mengetahui mufrodatnya untuk mengetahui maknanya secara murakab ataukah bisa langsung diketahui maknanya dari murakabnya dikarenakan dia apa namanya murakab ini sudah menjadi suatu nama untuk disiplin ilmu sehingga dia tidak berdiri sendiri nah ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa suatu disiplin ilmu yang terdiri dari yang merupakan murakab ya misalnya terdiri dari dua kata itu tidak perlu layatawak kafuma arifatuhah tidak ditentukan pengetahuan terhadapnya dengan mengetahui mufrodatnya kita langsung berikan saja definisi ya definisi apa namanya maksud dari disiplin ilmu tersebut secara langsung nah sementara jumhur kebanyakan ulama mengatakan dalam mendefinisikan suatu disiplin ilmu yang murakab yang berasal dari kata atau apa yang bentuknya murakab itu dari dua sudut tinjauan sudut tinjauan yang pertama adalah memberikan definisi kepada juziatnya dulu kepada mufrodatnya kata-perkatanya dulu baru kemudian disimpulkan ya definisi dia sebagai suatu murakab dan yang kedua sudut pandang yang kedua adalah mendefinisikannya sebagai lakoban lihada lihada lalfan mendefinisikan dia sebagai lakob untuk ilmu ini nah dan ini saya kira sudah berlalu di pembahasan usul fikhi terutama tentunya kita sudah jelaskan bahwa para ulama membagi mendefinisikan usul fikhi dari dua sisi sisi yang pertama adalah mengetahui mufrodatnya dulu apa itu sul apa itu fikhi kemudian baru mendefinisikan murakabnya ya didefinisikan dulu mufrodatnya baru kemudian didefinisikan murakabnya kemudian sudut pandang yang kedua adalah mendefinisikan fikhi usul fikhi dari sudut pandang dia lakob lihada lakob bagi ilmu ini maka demikian pula al-qawait al-fiqhi disini kata beliau rahimah hafidhah bila menempuh tariqah jumhur pertama-tama didefinisikan dulu mufrodatnya apa itu kawait apa itu al-fiqhi setelah itu beliau akan menyebutkan di bawah tarif kawait fikhi bi'tibari bi'tibari ha lakoban lil'ilm kata beliau hafidhah kawait kata yang pertama yang akan beliau jelaskan adalah al-qawait al-qawait jama' qa'idah jama' qa'idah jama' dari qa'idah kata beliau secara bahasa kawait kawait bermana al-asas jama'nya jama'nya adalah kawait Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat meninggikan kawait kawait ka'idahnya ka'bah yakni pondasinya ka'bah karena ka'idah lugatan bermana al-asas bermana dasar ataupun pondasi misal dengannya firman Allah subhanahu dalam surah ayat 26 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir fa'atallahu fa'atallahu bunyanahum minal qa'id fa'atallahu bunyanahum minal qa'id maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi rumah-rumah mereka minal qa'id dari pondasinya yakni Allah subhanahu menghancurkan rumah mereka dari dasarnya maka ka'idah ya secara bahasa bermana al-asas dan selalu dimanapun dalam disiplin ilmu manapun para ulama selalu menyebutkan definisi secara bahasa sebelum menyebutkan definisi secara istilah apa fa'idahnya apa manfaatnya apa manfaatnya mengetahui definisi secara bahasa sebelum mengetahui definisi secara istilah untuk menunjukkan bahwa para ulama ya tidak asal comot ya tidak asal mengambil misalnya ada suatu istilah yang mereka mau bahasakan yang mereka mau namakan oh istilah ini seperti ini nama apa yang kita kita pakai untuk istilah ini mereka tidak sembarang ambil oh ini pakai nama ini saja atau pakai istilah ini saja pakai ya tapi mereka akan melihat apa namanya kata-kata dalam bahasa Arab yang makna secara bahasanya secara bahasanya sesuai dengan makna yang mereka inginkan secara istilah yang memiliki benang merah ya yang memiliki apa benang merah ketika mereka sudah faham atau mereka sudah menetapkan bahwa ini nih yang kami mau bahasakan ini yang kami mau berikan lakob ini yang kami mau berikan istilah kira-kira kita berikan lakob dengan lakob apa ini makna ini maka mereka pun ya melihat dari sisi bahasa kira-kira kira-kira mufrodat apa atau kata apa yang secara bahasa memiliki benang merah dengan makna yang kita akan terangkan ini ya ketika mereka mendapati maka mereka pun membangun mereka pun membangun istilah tersebut berdasarkan makna lugui berdasarkan makna apa makna lugui ya ya sehingga orang bisa dari makna lugui seorang sedikit sedikit banyak sudah bisa memahami apa makna kata itu secara istilah misalnya disini kaidah kaidah secara bahasa asas fondasi dengan sekedar mengetahui bahwa kaidah itu adalah fondasi kita sudah berfikir kita sudah akan terbayang bahwasannya namanya fondasi itu dasar dia yang pertama ya maka ilmu ini yang akan dipelajari ini termasuk ilmu-ilmu apa namanya yang mendasar ilmu yang apa namanya sangat penting ilmu yang sangat penting yang mendasari hal-hal ilmu-ilmu lain yang ada di atasnya yang mendasari ilmu-ilmu lain yang ada di di atasnya nah dia adalah dasar dia adalah apa namanya asas fondasi ya sangat urgent maka demikian pula kedudukan kaidah dalam disiplin ilmu manapun dalam ilmu manapun ketika dikatakan ini kaidah maka itu perkara yang penting ya yang banyak perkara dibangun di atasnya sebagaimana fondasi dibangun di atasnya banyak hal maka demikian pula kaidah ya sudah kebayang dalam fikiran kita dalam benak kita bahwa akan ada banyak hal yang berdiri di atas kaidah ini ya akan ada banyak hal yang bisa berdiri di atas kaidah ini nah dan juga menunjukkan bahwa tanpa asas yang baik fondasi tanpa fondasi yang kuat rumah itu akan mudah rubuh maka demikian pula seorang talibul ilm yang tidak memiliki pengatuhan terhadap kawait itu ilmunya goncang mungkin akan banyak di atas yang dia memiliki ya mungkin dua lantai tiga lantai banyak ilmunya tapi goncang gampang rubuh ketika dia tidak memiliki kaidah tidak memahami kawait dalam setiap disiplin ilmu kata beliau ada pun secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya mendefinisikan kaidah secara istilah dan sebagian mendefinisikan apa kodiyah bahwa kaidah adalah kodiyah kulliyah kodiyah itu bermakna ahkam bermakna hukum kodiyah itu bermakna apa bermakna hukum enam yang dimaksud dengan hukum adalah isbatu amrin li amrin wujudan aw isbatan wasalba isbatan awa wasalba isbatan aw salba bahwa hukum adalah isbatu amrin li amr menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain baik penetapannya bersifat isbat penetapan ya ataukah bersifat salban penafian baik positif maupun negatif ya bentuk kalimatnya enam kata beliau rahimahullahu ahafidhahullahu ta'ala faqilah hiya al-amrul kulli atau al-kodiyah al-kodiyah kata sebagian apa namanya mendefinisikannya dia adalah suatu kodiyah atau al-amr al-kulli yang bersifat menyeluruh al-muntabiku ala jami'i yuz'iyatih ya yang syah untuk diterapkan pada semua yuz'iyatnya ya yang syah diterapkan kepada semua yuz'iyahnya enam maka disini al-qa'idah secara istilah adalah al-amrul kulli atau kodiyah kulliyah ya kodiyah kul kulliyah atau hukmun kulli kalau masih asing kalimat kodiyah kita gunakan kata hukum saja kulli dia adalah hukum yang bersifat menyeluruh hukum yang bersifat menyeluruh yang mana hukum ini al-muntabiku terapkan bisa ditetapkan bisa diaplikasikan fi jami'i yuz'iyatih pada semua yuz'iyatnya yang dimaksud dengan yuz'iyat disini adalah furuh al-fiqiyah al-furuh al-fiqiyah ini semua masail fiqiyah enam ini definisi dari apa definisi dari al-qawait al-fiqiyah enam dan sebagian mendefinisikan bahwa apa namanya al-qawait al-fiqiyah adalah kodiyah kulliyah ya enam atau disini akan disebutkan oleh penulis ya hafizahullah disebutkan di bawah beliau gabungkan langsung disini enam kata beliau rahimahullah ta'ala hafizahullah ta'ala jadi perhatikan titik penekanannya pada kalimat kulli bahwa qaida fiqiyah adalah hukum yang bersifat menyeluruh apa itu kull semuanya kulli dari kata kull berarti hukum ini ketika dikatakan hukum kulli berarti hukum ini mencakup semuanya apa semua disini ya diterangkan setelahnya jami'i juz'i'ati ya al-muntabik ala jami'i juz'i'ati dia bersifat kulli karena tidak ada satupun ajza yani furuh al-fiqiyah kecuali tercakup dalam qaida tersebut ya tapi perhatikan kalimatnya juz'i'ati hi disini kembali kepada lamar kulli yani tentunya setiap qaida bukan berarti ada satu qaida berkumpul semua masalah fikir di bawahnya bukan itu maksudnya tapi tentunya sesuai dengan konteksnya apa konteks dari hukum ini hukumnya bagaimana bunyinya maka segala hal yang furuh fikiyah yang berkenaan dengan lafaz itu dengan makna kaida itu maksudnya makna dari hukum itu maka semuanya masuk ke situ tidak ada yang keluar darinya ya sama sekali itu kuli kemudian ada yang berpendapat kata beliau pendapat ini dibangun di atas pendapat atau definisi ini dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwa kaida itu bersifat kuliah pendapat yang kedua memandang bahwasannya qaida dimanapun qaida itu tidak ada satupun qaida yang bersifat kuliah tidak ada satupun qaida yang bersifat kuliah semua qaida itu aglabiah yakni dia memang mencakup banyak hal tapi selalu ada yang diperkecualikan selalu ada yang diperkecualikan jelas ya enam dimanapun qaida itu di qaida nahu nahu juga saya kira jelas ya betapa banyak qaida yang kemudian apa dikecualikan misalnya fa'il itu marfu ya fa'il itu marfu kemudian apa namanya dari qaida qaida setelah huruf jir itu majrur ini ada beberapa hal yang dikecualikan beberapa hal yang dikecualikan enam bagaimana maruf dalam qaid nahu ya jadi semua qaida apapun qaida tersebut pasti ada pengecualiannya dan ini menjadi qaida tersendiri ma min qaida illa walahal istisna ma min qaida illa walahal alistisna ini menjadi qaida tersendiri ini tidak ada satupun qaida kecuali ada pengecualiannya karena itulah mereka memandang yang namanya qaida itu selalu ada yang dikecualikan memang yang dikecualikan sedikit sekali presentasinya dibandingkan yang dicakup oleh qaida tersebut tapi ketika ada yang diperkecualikan itu berarti qaida tidak bersifat kuli tapi dia bersifat aglabiyah sebagian besar makanya kata beliau wakilah ini pendapat yang kedua yang membangun yang membangun apa yang mendefinisikan qaida dari sudut pandang bahwa dia bersifat aglabiyah qila definisi kawait fikhi adalah hukmun aglabiyah hukmun aglabiyah atau al-amrul aglabiyah ya atau al-qadiyah aglabiyah qadiyah aglabiyah jelas ya dia hukum yang bersifat aglabiyah yakni yang mencakup sebagian besar perkara yang yang mana syah diterapkan diaplikasikan pada sebagian besar furuk fikhiah yang berkenaan dengannya syah diterapkan pada sebagian besar furuk yang berkenaan dengannya 6 kemudian litu'arrafu ahkamuha litu'arrafa ahkamuha minha ini gabungan lafad terakhir ini litu'arrafa ahkamuha minha itu untuk definisi di atas juga ya litu'arrafu litu'arrafa ahkamuha minha agar bisa diketahui hukum-hukum juziat itu dari qaida tersebut jadi kalau kita mengambil qaida di atas al-amrul kulli ya al-muntabiku ala jami'i juziatih litu'arrafu ahkamuha minha begitu ya litu'arrafu ahkamuha minha dan untuk definisi yang kedua hukmun aglabi yang tabiku ala aksari juziatih litu'arrafu ahkamuha minha yani hukum-hukum juziat itu bisa diketahui minha dari siapa? dari hukmun kulli tersebut atau hukmun aglabi tersebut nah ini dua definisi dalam apa dua pendapat para ulama dalam mendefinisikan qaida secara istilah apakah qaida itu bersifat kulliyah atau qaida bersifat aglabi apa tawjih dari penulis hafudahullah kata beliau lahiriyahnya tidak ada manfaat tidak ada faidah yang signifikan dari perbedaan pendapat dalam mendefinisikan qaida ini yani definisi al-qawait al-fiqiyah disini atau pendapat yang disebutkan disini ya ini sifatnya apa namanya khilaf lafzi bisa dikatakan khilaf lafzi karena semuanya mengakui ya semuanya apa semuanya mengakui bahwasannya yang namanya qaida selalu ada pengecualian semuanya bahkan para ulama yang mendefinisikan bahwa al-qaida itu adalah amrun kulli ya atau hukmun kulli mereka pun mengakui bahwasannya memang ada yang diperkecualikan memang ada yang diperkecualikan jelas ya kata beliau menjelaskan kata beliau bagi ulama yang memandang bahwa bagi ulama yang memperhatikan bahwa setiap qaida itu ada pengecualiannya kalau yang dia pandang adalah adanya pengecualian maka mereka akan mendefinisikan qaida sebagai apa namanya dia akan mendefinisikan kawaid sebagai amrun atau hukmun aglebi sementara dan barang siapa atau dan dan siapa dari di kalangan ulama yang titik berat pandangannya adalah pada pada apa namanya pada masail pada furuk yang sangat banyak yang dikimpun dikumpulkan dalam makna kaida tersebut yang semua masail dan furuk itu kita bisa mengetahui hukumnya lewat kaida tersebut maka mereka akan mendefinisikannya dengan bahasa kuli mereka akan mendefinisikan kaida dengan kata kuli 6 dan adanya pengecualian pada sebagian furuk tidak mengeluarkan dia dari penamaan kuliah dari sifat kuliah ini sekedar apa namanya khilaf lafzi ya khilaf lafzi baik dari dua definisi ini tidak ada masalah bagi yang mengitlakan bahwa kawait fikir itu amrun amrun kulli atau hukmun kulli tidak ada masalah juga karena mengapa mengapa tidak masalah walaupun ada pengecualian dan mereka mengakini atau mengakui memang ada pengecualian tapi pengecualian ini bin nis baila apa namanya bin nis baila masail dan furuk yang masuk dalam kaida itu persentasinya sedikit sekali nadir wa nadirulah hukmalahu ya dan kaida ini kaida yang lain bahwa sesuatu yang jarang tidak ada hukumnya ya ini adanya pengecualian dari sesuatu itu berarti apa itu tidak berarti merusak kaida ya tidak tidak merusak apa tidak merusak kaida karena kalau kita mau katakan kaida itu semua bersifat apa namanya bersifat harus tidak boleh ada yang dikecualikan ya mungkin tidak ada ataupun kaida yang ada di dalam ilmu manapun karena semuanya pasti akan ada pengecualian ya apalagi kalau kita berbicara mengenai sunnatullah misalnya secara umum tapi kita berbicara dalam ranah ilmiah ya nah ala kulihal jadi adanya pengecualian pada sebagian kasus yang itu presentasinya sangat jarang maka ini tidak merusak kaida konsekuensinya kalau seperti itu ya tadi tidak akan ada kaida dalam ilmu-ilmu kenapa karena semuanya pasti ada pengecualiannya nah kemudian sisi yang kedua ya sisi yang kedua jawaban apa namanya jawaban yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama yang mengatakan kami mengakui ada pengecualian tapi itu tidak mengeluarkan kawait dari penamaan kuli kenapa yang pertama itu nadir dan nadir kemudian jawaban yang kedua disebutkan oleh syatibi rahimahullah ta'ala ya kata beliau innal amrul kulliya kata beliau kata syatibi rahimahullah suatu al amrul kulli yani hukum kulli kapan dia sudah pasti kapan dia sudah tetap ya sudah ditetapkan bahwa memang demikian ya lantas ada sebagian juziatnya yang tidak masuk dalam hukmun kulli tersebut maka adanya pengecualian ini tidak mengeluarkan dia dari penamaan kulli al amrul kulli al hukmul kulli tidak mengecualikan dia kata beliau wa'idhan fa'innal ghalib al aksari mu'tabarun fi syariyati itibaran itibara qap'iyin kata beliau lagi pula lagi pula hukum al ghalib al aksari yakni aglabiyah itu dalam syariat kita itu mu'tabar itu juga dijadikan sebagai ketetapan hukum dan diposisikan sama seperti apa itibar qap'iy sama seperti perkara yang meyakinkan maksudnya ini saya kira jelas ya bahwa iza ta'adzar al yakin ya apa namanya umi labi bidhon nah bahwa ketika sesuatu dalam syariat kita memungkinkan memberikan hukum berdasarkan secara qap'iy secara meyakinkan maka itu yang ditempuh tapi kalau tidak bisa maka betapa banyak hukum-hukum islam atau banyak dari hukum-hukum islam yang ya ditetapkan dengan apa dengan iktibar aglabiyah dengan iktibar aglabiyah dan ini apa namanya akan sangat mudah ditemukan dalam pembahasan fikih akan sangat mudah ditemukan dalam pembahasan fikih taib nah ini khilaf dalam mendefinisikan apa dalam mendefinisikan qa'idah secara istilahan taib ini selesai definisi qa'idah qa'idah luqatan wastilahan sekarang ke mufraudat yang kedua mufraudat yang kedua yaitu al-fiqhu qala rahimahullah ammal fiqhu luqatan fahuwa al-faham fikih secara bahasa bermana al-faham yaitu al-fahmul mutlak pokoknya paham bukan al-fahmul dakik bukan pemahaman yang detail bukan al-fiqhu luqatan bermana al-fahmul mutlak pokoknya paham mau pemahamannya global mau pemahamannya terperinci intinya paham itu fikih secara bahasa wastilahan ada pun fikih secara istilah secara istilah fikih adalah pengetahuan yang dimaksud dengan ma'rifah disini sebagaimana sudah saya kira maruf pembahasannya dalam usul fikih ketika mendefinisikan fikih bahwa fikih secara istilah adalah ma'rifah yang dimaksud dengan ma'rifah disini ada beberapa pendapat kan di kalangan ulama ada yang mengatakan ma'rifah bermakna ilm ada yang mengatakan ma'rifah bermakna al-idrak dan ada yang mengatakan al-ma'rifah bermakna malakah bermakna apa? malakah kata beliau istilahan ma'rifatul ahkam syar'iyah pengetahuan ataupun malakah ataupun ilmu ini khilaf di kalangan para ulama beserta konsekuensinya dalam mendefinisikan apa itu ma'rifah dalam definisi ini dia adalah ma'rifatul ahkam syar'iyah al-amaliyah pengetahuan terhadap hukum syar'i yang bersifat amali ya al-muktasab yang diperoleh min adil latihat tafsiliyah dari dalil-dalil yang bersifat terperinci ini kalau dibilang apa itu ilmu fikih ini definisinya mengetahui hukum syar'iyah keluar darinya hukum yang tidak syar'i yang dimaksud hukum yang tidak syar'i bukan maksudnya hukum yang keliuren tapi yang dimaksud dengan al-hukum syar'iyah di sini keluar darinya al-hukum al-aqliyah al-hukum al-urfiyah dan al-hukum al-lugawiyah al-hukum al-aqliyah al-urfiyah al-lugawiyah ini bukan pembahasannya fikih Pembahasannya fikir adalah ahkam al-syar'iyah. Khitabullah al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin. Iqtidauan atau takhiran atau wad'an. Iqtidauan atau takhiran atau wad'an. Saya kira maruf dalam musul fikir. Kemudian, hukum syar'iyah ini bersifat amaliyah. Bersifat amaliyah, yakni bukan iktiqodiyah. Maka semua perkara-perkara akidah itu bukan masuk dalam definisi fikir secara istilah. Fikir secara istilah hanya berkenaan dengan amalan-amalan zohir. Al-amaliyah, bukan iktiqod. Dan termasuk amalan zohir, yakni lisan. Amalan yang sifatnya lisan. Yang dilafalkan. Al-muktasab, yang mana hukum-hukum syar'iyah ini. Hukum-hukum syar'iyah ini. Laksudnya di sini, al-muktasabah. Al-muktasabah, yakni hukum-hukum syar'iyah ini diperoleh dari adillah tafsiliyah. Dari dalil-dalil secara tafsil. Intinya, ini bukan tempat yang menjelaskannya. Di pembahasan fikir, sel-fikir. Intinya, ini terambil dari tekstis Quran dan sunnah secara langsung. Terambil dari tekstis Quran dan sunnah secara langsung. Baik. Ini definisi al-fiqh secara istilahan. Dan sebagian ulama, ada yang mendefinisikan fikir adalah al-ahkamu syar'iyah. Langsung begitu. Al-ahkamu syar'iyah. Tanpa menyebutkan kata ma'rifah. Dan ini juga termasuk khilaf lafzi. Dalam menafsirkan fikir. Dalam mendefinisikan fikir. Bagi yang memandang fikir itu adalah, bagi yang mendefinisikan fikir itu dari sudut pandang, ia sebagai suatu maklumat. Ia sebagai suatu maklumat. Maka mereka menghilangkan kata ma'rifah. Mereka langsung mengatakan, fikir adalah al-ahkamu syar'iyah. Fikir adalah al-ahkamu syar'iyah. Ini bagi yang mendefinisikan fikir dari sudut pandang, ia sebagai maklumat. Sebagai objek ilmu. Sementara bagi yang mendefinisikan fikir itu, dari sudut pandang keberadaan maklumat itu dalam diri seseorang. Keberadaan maklumat tersebut dalam, apa namanya, dalam al-nadir. Orang yang mempelajarinya. Mereka akan menambahkan bahwa fikir itu adalah ma'rifah. Pengetahuan. Dan ini sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam syarah al-warakad libn al-firkah. Bahwa ada ishqal tersendiri ketika, atau ada irat tersendiri yang butuh dijawab bagi yang menyebutkan tambahan ma'rifah di sini. Alakulihal, fikir, sudah jelas ya. Jadi ketika dikatakan, sekarang kita sudah tahu apa itu fikir. Dan kita kembali ke asal bahwa al-kawait al-fikir adalah muraqab wasfi. Muraqab apa? Wasfi. Setelah kita ketahui apa itu kawait, apa itu kawait. Kemudian apa itu apa? Fikhi. Apa itu fik? Fikhi. Maka ketika digabungkan, kita sudah mengetahui makna. Apa itu al-kawait al-fikhiyah? Apa itu al-kawait al-fikhiyah? Bahwa apa? Dia adalah al-amrul kulli. Dia adalah apa? Al-amrul kulli. Tapi dalam pembahasan fikir. Keluar darinya al-amrul kulli fi nahwi. Al-amrul kulli fi al-usul. Al-amrul kulli fi al-tafsir. Misalnya kawait tafsir. Keluar darinya itu semua. Jadi dia adalah al-amrul kulli. Yani fil fiqhi. Al-amrul kulli fil fiqhi. Al-muntabiku ala jami'i juz'iyatih. Yang syah diterapkan pada semua juz'u dari al-amrul kulli tersebut. Jadi al-kawait disifati bahwa dia adalah al-fikhiyah. Kita sudah sebutkan ini adalah apa? Ini adalah murakab wasfi. Maka al-kawait disifati bahwa dia adalah fiqhiyah. Berarti apa? Definisi kawait tadi kita persempit maknanya dari al-amrul kulli dalam segala hal. Ketika dia disifati bahwa kawait ini adalah fiqhiyah. Berarti cakupan kaedah ini, cakupan al-amrul kulli ini hanya mencakup pada fan disiplin ilmu al-fikhi. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawabu. Suma kala hafidhahullahu ta'ala. Amma ta'riful kawait al-fiqhiyyati bi'atibariha laqaban lil'ilm. Fahuwa. Ada pun definisi kawait fiqhiyah. Dari sudut pandang dia lakob nama untuk disiplin ilmu ini tanpa memandang definisi kata-perkatanya. Tapi langsung didefinisikan satu paket. Itu namanya lakob. Mendefinisikan secara lah. Dia sebagai lakob bagi disiplin ilmu. Jadi mendefinisikan dia satu paket. Langsung. Apa itu kawait fiqhiyah? Kata beliau definisinya adalah. Al-qadoyah, al-kulliyah, al-fiqhiyah. Allati yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyyat. Ahkamu juz'iyyat. Maudu'uha min abu'abin muta'adidah. Nah. Kata beliau al-qadoyah, al-kulliyah. Dia adalah kawdoya, kulliyah, al-fikhiyah. Kawdoya, kulliyah, fikiyah. Ini sampai sini ta'rifnya. Allati yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyyatin. Yang dari kawdiyah kulliyah itu, kita bisa mengetahui ahkamu juz'iyyat. Nah di sini beliau menyebutkan, apa namanya? Beliau menyebutkan natijah ya. Natijah atau Naam Samarah Samarah dari Mempelajari ilmu kawait fikir Dan beliau memasukkan dalam definisi Kata beliau Ini kan kalimat Sudah berbicara mengenai Manfaat Sudah berbicara mengenai manfaat kawait kuliah Sudah berbicara mengenai apa itu Manfaatnya mempelajari kawait kuliah Manfaatnya adalah Yuta'arrafu minha ahkamu juziyat Ya dan ini Apa namanya ta'rif ini Ta'rif seperti ini dinamakan ar-rosam Ta'rif seperti ini dinamakan ar-rosam Enam Karena ta'rif itu Ada dua bentuk ya Ada al-haddu dan ada ar-rosam Al-had dan ada ar-rosam Dua-duanya ta'rif Namun ketika ta'rif tersebut Berisi Natijah Atau berisi samarah dari ilmu tersebut Maka itu dinamakan ar-rosam Bukan had Bukan dinamakan had Tapi dinamakan ar-rosam Nama Maka ta'rif yang beliau sebutkan disini berupa rasam Kata beliau rahimahullah Hafidhahullahu ta'ala Bahwa kawait kuliah Afwan Kawait fikhi adalah Al-kawdayah Al-kawdayah Dia adalah kawdayah Yang dimaksud dengan kawdayah disini adalah Ahkam Ya Kawdayah Kawdayah bentuk yama' dari kawdayah Yang bermana apa Ahkam Hukum Yaitu isbatu amrin Li amrin Isbatan Apa Ausalban Ya Baik yang sifatnya penetapan Ataupun sifatnya penafian Penafian Nah Kata beliau Kawdayah kuliah Dia adalah kawdayah kuliah Yang mana kawdayah ini disifati bahwa ia adalah fiqhiyah Yang ini dalam perkara fikhi Bukan dalam perkara Bukan dalam logawiyah Bukan dalam Disipin ilmu yang lain Tapi dia adalah kawdayah kuliah Suatu hukum yang bersifat menyeluruh Dalam permasalahan fikhi Yang Dengan kawdayah kuliah tersebut Yuta'arrafu Bisa diketahui Hukum-hukum juz'iyat Yang ini juz'iyat Al-fiqhiyah Bisa diketahui Hukum-hukum juz'iyat Fiqhiyah Kemudian kata beliau Mawdu' Mawdu' dari ilmu Kawait fiqhiyah Min abwa bin muta'adidah Yang dimaksud dengan mawdu' disini Yaitu apa Juz'iyatnya ini Juz'iyat mawdu' Jadi H disini kembali Afon Saya ulangi H disini H disini Mungkin bisa kembali Kepada kawdayah kuliah Yaitu mawdu' dari kawdayah tersebut Min abwa bin muta'adidah Pada Banyak Bab Dalam suatu disini Dan ini nanti akan diterangkan Yang menjadi perbedaan antara Kawait fiqhiyah Dengan Dhabit fiqhiyah Kawait fiqhiyah Dengan dhabit fiqhiyah Perbedaannya dalam masalah Cakupan Cakupan Juz'iyatnya Bahwa Kawait fiqhiyah Itu cakupan juz'iyatnya Lebih banyak Dibandingkan Dhabit fiqhiyah Dhabit fiqhiyah Hanya pada Mawdu'nya Ya Cakupan Dhabit fiqhiyah Itu hanya pada Babin wahid Hanya pada satu Bab saja Nam Ini selesai Pembahasan Mengenai definisi Al-qawait Al-fiqhiyah Sumbakala Hafidhahu Allahu ta'ala Lumhatun An-nash'ati Ilmi Al-qawait Al-fiqhiyah Watatawwurihi Sekilas Tentang Perkembangan Ya Apa Sekilas tentang Muncul Muncul Apa Awal Kemunculan Dan Perkembangan Ilmu Ka'id Al-fiqhiyah Sekilas Tentang Kemunculan Dan Perkembangan Ilmu Kawait Al-fiqhiyah Dan Pembahasan ini Berkenaan Ya Berkenaan Dengan Naam Mawdu' Punya Keterkaitan Dengan Afan Bukan Mawdu' Punya Keterkaitan Dengan Wawdi Siapa Peletak Pertama Ilmu Kawait Al-fiqhiyah Siapa Pertak Pertama Ilmu Kawait Al-fiqhiyah Sebagai Suatu Disiplin Ilmu Yang Mustaqil Yang Berdiri Yang Berdiri Sendiri Ya Kawait Al-fiqhiyah Itu Telah Melalui Tiga Fase Besar Dan Sebagian Menjadikan Empat Fase Sebagian Menambahkan Empat Fase Cuma Disini Yang Kami Lihat Dari Pembahasan Yang Lain Syekh Hafidh Menggabungkan Marhalah Al-salis Al-rabiyah Kedalam Satu Marhalah Yaitu Marhalah Al-salis Al-tawur Al-salis Ya Enam Kata beliau Hafidhah Allah Ada Tiga Fase Yang Dilalui Al-kawait Al-fiqhiyah Sejak Dia Dari Tumbuhnya Munculnya Sampai Berkembangnya Kata beliau Al-tawur Al-awwal Al-tawur Al-nash'i Al-tawuin Al-tawur Al-tawur Al-sani Al-tawur Al-numu Al-tadwin Al-tawur Al-salis Al-tawur Al-rusuhi Al-tansiq Fase Yang Pertama Adalah Fase Munculnya Kaidah Fikhiyah Dan Pembentukannya Awal Kali Muncul Dan Terbentuknya Kawait Fikhiyah Fase Yang Kedua Adalah Fase Numu Perkembangan Dan Pengkodifikasian Yang Penulisan Sudah mulai Ditatwin Dimasukkan Dalam Diwan Yang Sudah mulai Dituliskan Dikodifikasi Jadi Tawur Al-numu Yang Kedua Mulai Berkembang Dan Dituliskan Di Apa Namanya Ditatwin Dimasukkan Dalam Dalam Karya Tulis Dan Yang Ketiga Al-tawur Al-salis Tawur Al-rusuh Wattansiq Fase Kokohnya Ilmu Kawait Fikhiyah Ya Dan Apa Namanya Tawur Al-rusuh Wattansiq Jadi Sudah Kokoh Dan Diperdalam Lagi Pembahasannya Fase Yang Pertama Fase Muncul Pertama Kali Dan Terbentuknya Pertama Kali Kawait Fikhiyah Kata Beliau Ya Berdau Min Asri Risalati Aw Asri Tashri Awal Kali Munculnya Kaidah Fikhiyah Kaidah Fikhiyah Awal Kali Munculnya Adalah Sejak Dari Zaman Kerasulan Yang Sejak Dari Zaman Tashri Hai Sukarnat Fihi Al-Bazrat Al-Ula Lil Kawait Al-Fikhiyah Dimana Disinilah Muncul Bibit Bibit Pertama Kaidah Fikhiyah Melalui Siapa? Melalui Lisannya Rasulullah Sallallahu Sallam Setelah Itu Para Sahabat 6 Dan Disini Di Parul Awal Beliau Menggebungkan Tiga Di sini Beliau Gabungkan Jadi Satu Taur Masa Kenabian Sahabat Dan Taur Ini Dijadikan Satu Satu Tabakoh Satu Taur Satu Fasa Kata Beliau Dikarenakan Hadis-hadis Yang Syarifa Hadis-hadis Yang Mulia Ya Atau Karena Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Itu Dianugerahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Jawami Al-Kalim Sehingga Hadis-hadis Beliau Yang Mulia Kebanyakannya Atau Fikasiri Binal Ahyan Banyak Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Semua Sabda Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Apa Namanya Jami Al-Kalim Ada Beberapa Lafaz-lafaz Dari Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Merupakan Jami Al-Kalim Yang Merupakan Jami Al-Kalim Jami Al-Kalim 6 Kata Beliau Banyak Dari Hadis-hadis Syarifa Hadis-hadis Nabi Sallallahu Sallam Yang Mulia Itu Posisinya Atau Kedudukannya Seperti Kaidah Umum Yang Masuk Di Dalamnya Furo Fiqhya Yang Sangat Banyak Seperti Misalnya Misal Al-Kharaj Bil-Doman Al-Kharaj Bil-Doman Orang Yang Mau Mengambil Keuntungan Orang Yang Ketika Ingin Mengambil Keuntungan Dia Harus Menanggung Harus Menanggung Resiko Merugi Al-Kharaj Bil-Doman Nah Kemudian Al-Bayyan Al-Mudda'i Wal-Yamina Al-Man Angkar Siapa Yang Menuntut Maka Dia Datangkan Bukti Sementara Siapa Yang Menggugat Sesuatu Dia Datangkan Bukti Sementara Pihak Yang Tergugat Cukup Dia Bersumpah Menafikan Menafikan Apa Gugatan Tersebut Dan Jawami Kalim Yang Dan Ini Akan Diterangkan Nanti Termasuk Dari Kaidah Fikhiah Yang Mansusah Akan Diterangkan Nanti Kawahid Fikhiah Dari Sudut Pandang Istimdad Itu Ada Dua Ada Yang Mansusah Yang Nas Dari Syariat Baik Quran Maupun Sunnah Selain Dari Sunnah Juga Ada Apa Namanya Juga Dalam Al-Quran Ada Ayat-ayat Yang Bisa Disifati Sebagai Kaidah Seperti Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Ahallallahu Al-Bay'a Wa Harram Al-Riba Ini Kita Dalam Konteks Membicarakan Kaidah Fikhiah Dalam Artian Umum Baik Masuk Dalam Yang Dhabit Fikhi Masuk Dalam Yang Dhabit Fikhi Sebagaimana Diterangkan Nanti Bahwa Dhabit Fikhi Itu Sama Seperti Kaidah Fikhiah Definisinya Sama Yang Membedakan Cuma Cakupannya Cakupannya Dhabit Itu Lebih Sempit Tapi Dia Juga Kaidah Sebenarnya Taib Ahallallahu Al-Bay'a Wa Harram Al-Riba Ini Juga Masuk Dalam Kategori Kaidah Fikhi Bahwa Hukum Asal Dalam Apa Namanya Jual Beli Adalah Ubah Ini Secara Dakik Kita Katakan Ini Dhabit Fikhi Karena Hanya Berkenaan Dengan Jual Beli Taib Tapi Dhabit Adalah Kaidah Demikian Pula Misalnya Firman Allah Ta'ala Janganlah Makan Harta Sebagian Dari Kalian Dengan Cara Yang Batil Ini Juga Kaidah Kulli Atau Secara Spesifik Ini Dhabit Kulli 6 Kalau Mau Dikatakan Dhabit Pada Perkara Yang Menunjukkan Haram Tasarrufu Malil Ghayri Illa Bi Izni Haram Memanfaatkan Harta Orang Lain Kecuali Dengan Izin Izin Ini Kaidah Dalam Berbagai Perkara Maka Di Taurun Nasyi Al-Nasyi 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 Dari Zaman Kenabian Ada Sabda Nabi Dan Sebelum Itu Ada Ayat-Ayat Quran Ada Ayat-Ayat Tertentu Yang Merupakan Apa Kaidah Kulliyah Atau Dhabit Fiqhi Kemudian Wa Iza Ta'ammalta Demikian Pula Dalam Difasa Sahabat Difasa Sahabat Juga Ditemukan Kalam Dari Sebagian Sahabat Yang Kemudian Menjadi Kaidah Fiqhi Seperti Misalnya Faqauli Abdillah Bin Abbas Radiyallahu Anhum Kullu Shai'in Fil Quran Au Au Fahuwa Mukhayyar Kata Beliau Kata Bin Abbas Semua Dalam Semua Kata Au Atau Dimanapun Kamu Mendapatkan Kata Au Atau Dalam Al-Quran Maka Itu Bermakna Mukhayyar Berarti Kamu Disuruh Milih Kamu Disuruh Milih Nah Maka Ini Menjadi Kaidah Fikhi Kata Ibn Abbas Selanjutnya Dan Semua Kalau Kamu Menemukan Dalam Quran Semua Kata Kalau Kamu Tidak Menemukan Ini Maka Itu Maka Fahu Al-Awal Fala Awal Maka Itu Tertib Harus Berurutan Ini Dulu Kalau Tidak Mampu Baru Ini Kalau Tidak Dapat Baru Ini Ini Apa Namanya Kaidah Yang Kemudian Dijadikan Sebagai Kaidah Kata Dijadikan Kaidah Dalam Kafarah Baik Disuruh Milih Yang Sifatnya Takhir Ataupun Tidak Apakah Karena Kafarah Ada Yang Mukhayar Tapi Muratab Ada Yang Mukhayar Tapi Muratab Ada Yang Mukhayar Dan Tidak Tertib Walhal Nafsuhu Fi Asri Tabi'in Demikian Pula Di Zamannya Tabi'in Sama Juga Ada Kalamnya Dari Sebagian Tabi'in Yang Kemudian Dijadikan Oleh Para Ulama Sebagai Apa Kaidah Fikhiya 6 Diantara Kaidah Fikhiya Di Kalangan Sahabat Juga Dari Ucapan Ibn Abbas Radiyallahu Anhum Disebutkan Ibn Abbas Berkata Kullu Shai'in Ajazahu Atau Semua Perpisahan Pisa suami Istri Yang Disyahkan Atau Dibolehkan Gara-gara Harta Maka Itu Bukan Talak Misalnya Istri Mengatakan Saya Kembalikan Maharmu Tapi Kamu Cara Maka Ini Bukan Talak Kenapa Karena Perpisahan Ini Dibolehkan Gara-gara Si Istri Mengembalikan Maharnya Maka Ini Bukan Namanya Talak Ini Menjadi Zobit Fikhi Dalam Masalah At-tolak 6 Kemudian Dari Kalangan Tabi'in Misalnya Ucapan Ibrahim An-Nakhai Ibrahim An-Nakhai Rahimahullahu Ta'ala Beliau Mengatakan Kullu Furqatin Kanat Min Qibali Rajul Fahiyyatolak Ini Sama Dengan Ya Kullu Furqatin Kanat Min Qibali Rajul Fahiyyatolak Semua Perpisahan Suami Ditetapkan Oleh Pihak Laki-Laki Maka Itu Adalah Talak Maka Itu Adalah Talak Ini Di kalangan Apa Di kalangan Sahabat Dan Tabi'in Wakadhafi Asri At-tabi'in Nah Kemudian Di zaman-zaman Setelahnya Juga Kata Beliau Rahimahullahu Ta'ala Wa'amma Tawrusani Adapun Fasa Yang Kedua Yaitu Fasa An-Numu At-Tadwin Perkembangan Dan Sudah Mulai Dituliskan Dimulai Apa Dimulai Ketika Mulai Dituliskannya Kawa'id Fikhiya Sebagai Fannin Mustaqil Sebagai Suatu Disiplin Ilmu Yang Berdiri Yang Berdiri Sendiri Enam Kata Beliau Waqada Akhar Zalika Ilal Kornir Rabi Wama Ba'dah Dan Mulainya Penulisan Mulai Penulisan Kawa'id Al-Fikhiya Ini Terundur Sampai Ke Zaman Abad Keempat Hijriah Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Apa Namanya Kawa'id At-Tawrul Awal Itu Lanjut Ke Zaman Tabi'u Tabi'in Seperti Zaman Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Ya Diantara Ucapan Syafi'i Yang Menjadi Kawa'id Ka'idah Adalah As-Sakit Layun Sabu'ilayhi Al-Qawl As-Sakit Layun Sabu'ilayhi Al-Qawl Bahwa Orang Yang Diam Tidak Boleh Dinisbatkan Kepadanya Pendapat Dia Diam Ya Diam Tidak Boleh Dinisbatkan Kepadanya Pendapat Taib Ini Memanjang Sampai Ke Mendekati Abad Ke Empat Enam Kata Beliau Penulisan Kawa'id Fikhiya Menjadi Fan Dimulai Dari Abad Ke Empat Dan Ini Memanjang Sampai Abad Ke Sembilan Ini Masyur Dimana Rata-rata Rata-rata Fasa Perkembangan Ilmu-ilmu Islam Itu Mulai Zaman Keemasannya Perkembangannya Itu di Abad Ke Empat Sampai Abad Ke Sembilan Abad Ke Empat Sampai Abad Ke Sembilan Dan Bahkan Ada Yang Sampai Abad Ke Delapan Dikarenakan Di zaman-zaman Inilah Al-Futuhad Al-Futuhad Terbuka Lebar Banyak Futuhad Masa-masa Kejayaannya Islam Ilmu Itu berkembang Sangat Pesat Di Abad-abad Ini Maka Rata-rata Ilmu Perkembangan Ilmu Nahu Perkembangan Ilmu Tafsir Perkembangan Ilmu Dalam Islam Itu Kebanyakan Zaman-zaman Keemasannya Taur'an Numu Wattadwin Itu rata-rata Banyak di Zaman Keempat Sampai Kedelapan Walaupun Ada yang Lebih dahulu Dibandingkan Itu Dari sisi Taduin Seperti Usul Fikis Tentunya Sejak Dari Zaman Abad Kedua Hijriah Tapi Secara Umum Kalaupun Dia Sudah Ditaruhin Sebelumnya Maka Perkembangannya Kemudian Apa Namanya Asrul Zahabilah Zaman Keemasan Ilmu Islam Itu Rata-rata Di Abad Keempat Sampai Abad Keedelapan Hijriah Dikarenakan Disinilah Al-Futuhad Al-Futuhad Apa Namanya Banyak Negara-negara Yang menjadi Negara Muslim Yang Dita'lukan Yang menjadi Negara Islam Kemudian Apa Namanya Harta Banyak Sehingga Pemerintah Menggunakannya Untuk Ilmu Pengetahuan Luar biasa Sebagaimana Yang Bisa Dibaca Dalam Kutub At-Tawarikh Kata beliau Wa mimma Yushidulahu Anna Fuqaha'al Mazhab Al-Hanafi Kanu Asbaqa Mingguirihim Fi Hadha Bahwa Yang pertama Kali Dan ini Di Taurusan Ini Ini Sebagai Pembahasan Yang kita Katakan Tadi Al-Wadhi Siapa Peletak Dasar Peletak Pertama Ilmu Kawahid Fiqhiyah Sebagai Suatu Disiplin Ilmu Siapa Yang pertama Kali Menulis Dalam Kawahid Fiqhiyah Kata Beliau Bahwa Yang pertama Kali Yang pertama Kali Menulis Dalam Kawahid Fiqhiyah Adalah Para Ulama Dalam Mazhab Hanafi Mereka Lebih dahulu Dibandingkan Mazhab Yang lain Ini Dikarenakan Mazhab Hanafi Dari Zaman Dahulu Di Awal Dikenal Sebagai Ahlu Roi Ahlu Ahlu Roi Yani Mazhab Yang Menitikberatkan Mazhabnya Pada Ijtihadat Pada Ijtihadatnya Secara khusus Tentunya Ijtihadatnya Imam Abu Abu Hanifah Dan Kedua Murid seniornya Abu Yusuf Dan Muhammad Ibn Hassan Asyibani Mengapa Mereka Menitikberatkan Apa Namanya Ijtihadat Dalam Mazhab Mereka Ataupun Mazhab Mereka Pada Ijtihadat Imam Ini Ketiga Imam Besar Ini Dikarenakan Hadis Di Hukuf Waktu itu Sangat Sedikit Para Ulama Menyebutkan Dua Alasan Besar Mengapa Apa Namanya Abu Hanifah Itu Minim Berdalil Dengan Hadis Sehingga Tidak Jarang Pendapat Beliau Langsung Bertentangan Dengan Hadis Ada Dua Alasan Yang pertama Memang Karena Killa Hadis Dimana Sahabat Yang Menjadi Pembesar Di Kufa Adalah Abdullah bin Mas'ud Semua Ilmu Ulama Kufa Berpulang Kepada Ibn Mas'ud Bukan Termasuk Sahabat Yang Paling Banyak Meriwet Hadis Sehingga Jumlah Hadis Itu Sedikit Di Kufa Kemudian Yang Kedua Di Kufa Adalah Basisnya Syiah Rafidullah Dan Di Kemunculannya Mereka Banyak Membuat Hadis Hadis Palsu Mereka Banyak Membuat Hadis Hadis Palsu Dan Imam Abu Hanifah Rahimahullahu Ta'ala Yani Warok Karena Beliau Tidak Memiliki Kemampuan Yang Mumpuni Dalam Ilmu Hadis Dalam Tamiz Baina Sehingga Beliau Menjadi Berhati-hati Dalam Menggunakan Hadis Karena Adanya Kekhawatiran Jangan Sampai Ini Hadis Palsu Jangan Sampai Ini Hadis Yang Dibuat Karena Merebaknya Hadis Palsu Ketika Itu Maka Ini Dua Alasan Besar Yang Menjadi Alasan Mengapa Abu Hanifah Kurang Berdalil Dengan Hadis Akhirnya Para Ulama Hanafi Tentunya Menempuh Hal yang Sama Sehingga Mereka Mau Tidak Mau Harus Yang Menjadi Poko Pembahasan Mereka Yang Menjadi Dalil Mereka Adalah Hukum Ejtihadat Dari Abu Hanifah Dan Sahih Maka Fokus Mereka Kebanyakan Pada Ejtihadat Mempelajari Ejtihad Ejtihad Fatawanya Abu Hanifah Abu Yusuf Syebani Kemudian Mereka Mengambil Apa Mereka Mencari Apa Namanya Illah Kenapa Fatwanya Seperti ini Mereka Kenapa Fatwanya Seperti ini Kemudian Dicari Titik Temunya Oh Semuanya Menfatwakan Hal yang Sama Dalam Masalah Ini Karena Illat Ini Dan Illat Itulah Adanya Illat Itulah Hakikat Apa Kaidah Ya kan Itu adalah Hakikat Kaidah Karena Masalah Masail Furu'iyah Masail Furu'iyah Yang sangat Banyak Itu Itu bisa Menjadi Kaidah Karena Kita Ketahui Karena Adanya Kesamaan Pada Semua Adanya Kesamaan Illat Pada Setiap Furuk Tersebut Nah Karena Itu Tidak Mengerankan Tadkala Ulama Hanifiyah Yang Pertama Kali Terjun Menulis Kawait Fikhiah Ini Jelas ya Kata Beliau Ada Kemungkinan Kemungkinan Apa Namanya Kisah Ataupun Kabar Yang Apa Namanya Yang Paling Terdahulu Akdam Khabar Ini Apa Kabar Kabar Pertama Maksudnya Kabar Yang Kita Dapatkan Berkenaan Dengan Siapa Yang Pertama Kali Menulis Kawait Fikhiah Nah Ini Yang Pertama Tidak Ada Kisah Lain Tidak Ada Kabar Lain Yang Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Ada Yang Menulis Sebelum Dia Ini Akdam Khabar 6 Yaitu Siapa Dan Ini Diceritakan Oleh Asyuti Rahimahullahu Ta'ala Asyuti Rahimahullahu Ta'ala Menceritakan Bahwasanya Al-Qabi Abu Said Al-Harawi Rahimahullahu Ta'ala Abu Said Al-Harawi Rahimahullahu Ta'ala Salah Seorang Ulama Syafi'iyah Beliau Berkunjung Mendatangi Abu To'hir Ad-Dabbas Disebutkan Di sini Annal Imama Abu To'hir Ad-Dabbas Ad-Dabbas Wallahu'alam Ad-Dabbas Atau 6 Ad-Dabbas Mungkin 6 Ad-Dabbas Bittakfif Min fuqaha'il qarnirrabi Kada ajma'ah Aham Kawaidi Mazhabi Imam Abi Hanifah Rahimahullahi Fisaba'a Fisaba'a Asyara Ka'idatan Kulliyah Kata beliau Abu To'hir Ad-Dabbas Dari ulama Abad keempat Yani Al-Hanafi Beliau Al-Hanafi Beliau Menghimpun Semua Kawait Mazhabnya Imam Abu Hanifah Menjadi 17 Ka'idah Kulliyah Seperti Mereka Mempelajari Semua Fatawa Ijtihadat Abu Hanifah Kemudian Abu Yusuf Asyibani Dan Para ulama Besar Hanafi Kemudian Abu To'hir Ad-Dabbas Ini Rahimahullah Mencari Titik Kesamaan Semuanya Dan Mengembalikan Semua Furuk Mazhabi Kedalam 17 Apa Mengembalikan Semuanya Dalam 17 Ka'idah Kuliyah 17 Ka'idah Kuliyah Dan Abu To'hir Rahimahullah Itu Buta Yukarrir Kulla Laylatin Tilkal Ka'idah Tilkal Kawa'idah Bimasjidihi Ba'dan Sirafin Nas Jadi Setiap Malam Setelah Solat Isya Setelah Orang-orang Pulang Beliau Tutup Pintu Beliau Tersendiri Kemudian Beliau Ulang-ulang Ka'idah Tersebut Beliau Ulang-ulang Ka'idah Ka'idah Tersebut Nah Disinilah Kemudian Bertepatan Apa Bertepatan Siapa tadi Abu Sa'id Al-Harawi Disini Disebutkan oleh Syekh Abu Sa'ad Al-Harawi Abu Sa'ad Al-Harawi Abu Sa'id Abu Sa'id Abu Sa'id Al-Harawi Al-Harawi Belum Belum Cepat 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 6 Jadi Abu Sa'id Al-Harawi Rahimahullahu Ta'ala Datang ke Abu Tahir Ad-Dabas Ini Disebutkan Mereka Menyebutkan Diantara Menyebutkannya Adalah Syuti Rahimahullah Mereka Menyebutkan Bahwasanya Abu Sa'id Al-Harawi Atau Disini disebut Abu Sa'ad Al-Harawi Al-Syafi'i Lantas Dia Menukil Dari Abu Tahir Sebahagian Ka'idah Ini Jadi Kisahnya Diseceritakan Oleh Syuti Rahimahullah Abu Tahir Ad-Dabas Ini Tidak Memperdengarkan Ka'idah Ini Kepada Siapapun Karena Itulah Tunggu Dulu Orang-orang Pulang Tutup Pintu Baru Dia Mulai Mengulang-ulangi Ka'idah Ini Zahir Kata Para Ulama Abu Tahir Mengulang-ulang Ini Untuk Mengecek Kembali Apakah Ka'idah Ini Sudah Benar Apakah Ka'idah Ini Sudah Tepat Jangan Sampai Yang Tahalluf Yang Keluar Dari Ka'idah Lebih Banyak Dibandingkan Yang Masuk Diulang-ulangi Sambil Diingat-ingat Ini Menunjukkan Keluasan Ilmu Abu Tahir Ad-Dabas Terhadap Madhab Hanafiah Dihadirkan Semua Furuk Masail Hanafiah Dalam Benaknya Sambil Ulang-ulangi Ka'idah Maka Disebutkan Ketika Siapa Abu Tahir Al-Harawi Abu Sa'id Al-Harawi Rahimah Allah Datang Ke Masjidnya Masjidnya Abu Tahir Ad-Dabas Setelah Salat-salat Isya Dia tinggal Tidak seperti Orang lain Pergi Dia tinggal Memang sengaja Untuk datang Rihla Mengambil ilmu Dari Abu Tahir Ad-Dabas Namun Dia diam Ketika Seperti Biasanya Abu Tahir Menutup pintu Menutup pintu Kemudian Dia mulang-ulangi Tanpa Tanpa Dia ketahui Bahwa ada Al-Harawi Yang masih tinggal Dalam masjid Karena dia buta Maka Dia pun ulang-ulangi Dia pun ulang-ulangi Sampai pada Ketika Siapa Ketika Ad-Dabas Rahimah Allah Ta'ala Ya Menyebutkan Baru menyebutkan Empat Ka'idah Dari 17 Ka'idah Itu tadi 17 Ka'idah Baru menyebutkan Empat Ka'idah Tiba-tiba Al-Harawi bersin Ya Bersin Kemudian Akhirnya Ad-Dabas Sadar Oh ternyata Ada orang Lantas dia pun Diusir keluar Diusir keluar Ya 6 Kemudian beliau menutup pintu Kata para ulama Ya tadi Alasannya diusir keluar Karena beliau Tidak mau Belum mau Belum mau Ka'idah ini tersebar Karena masih dalam proses Masih dicek lah Ceritanya Apakah Ini betul-betul Ka'idah Yang sahih Atau Belum Ya Masih butuh Penyempurnaan Jadi beliau mengulangi-ulangi terus Nah Ketika beliau mengetahui Ada orang yang mendengar Yang langsung diusir keluar Dari apa namanya musjidnya Nah Empat ka'idah ini Kemudian dibawa pulang Oleh Abu Sa'id Al-Harawi Ya Empat ka'idah ini 6 Afwan bukan empat Tujuh Tujuh Jadi baru disebutkan Tujuh ka'idah Tiba-tiba Al-Harawi Rahimahullah Bersin dan ketahuan Kemudian diusir Nah Kemudian Siapa Abu Tahir Ya Atau Abu Sa'id Al-Harawi Rahimahullah Kemudian pulang dengan Membawa tujuh ka'idah ini Pulang membawa Tujuh ka'idah ini Kemudian dibacakan Kepada ashabnya Kepada ashabnya Nah Nah diantara Tujuh ka'idah ini Ya Kata beliau disini Kata penulis Hafidahullah Wa min jumlatihah Al-Qawait Al-Asasi Al-Masyhura Tujuh ka'idah yang sempat beliau dapatkan Ya dari Siapa Ada bahas ini Diantaranya lima ka'idah kubra Yang pertama Al-Umuru Bimaqasidihah Wal-Yakin La-Yazulubishyat Al-Masyhqa Tajlibu Taisir Al-Dhararu Yuzal Dan Al-Adah Muhakkamah Al-Adah Muhakkamah Enam Suma Tata ba'at Ta'alif Yani Al-Ta'alif Ta'alif Fi hadha Al-Fanni Ila yawmin Hada Ya Sejak saat itu Mulailah Muncul satu persatu Karya tulis Dalam disiplin ilmu ini Sampai hari ini Ya Alaman Bi'annal Qarnat Samin Dan butuh diketahui Bahwa pada abad Kedelapan Hijriya Ini dianggap Sebagai Asru Zahabi Dalam Taduin Kawait Fiqiyah Dan bukan hanya Kawait Fiqiyah Disiplin ilmu yang lain Asru Zahabinya Seperti ilmu Tafsir Misalnya Juga pada abad Abad keempat Sampai abad Kedelapan Hijriya Nah Dan Perhatian Ulama Syafiyah Menjadi Lebih unggul Dibandingkan Mazahib yang lain Dalam masalah ini Nah Disebutkan bahwa Siapa Al-Qawbi Hussein 6 Al-Qawbi Hussein Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Ketika Sampai ke telinganya 7 kaidah Tadi itu Sampai ke telinganya Dari Abu Syed Al-Harawi 7 kaidah Yang diambil Dari Abu Tahir Al-Dabas Al-Qawbi Hussein Rahimahullahu Ta'ala Kemudian Mengembalikan Furuh Atau Mazhab Syafiyah Kepada Empat Kaidah Usul Mengembalikan Mazhab Syafiyah Kepada Empat Kaidah Asasiyah Yaitu Al-Yakin Layazul Bishyak Kemudian Al-Masyak Qatajlib Taisir Kemudian Abdur Ruyuzal Dan Al-Adah Muhakkamah Al-Adah Muhakkamah 6 Kemudian Setelah 17 Kaidah Yang disebutkan oleh Abu Tahir Ad-Dabas Sudah Baku Sudah Fix Disebutkan Bahwa 17 Kaidah Ini Kemudian Diambil Oleh Al-Karkhi Rahimahullahu Ta'ala Juga dari Ulama Hanafiyah Abu Hassan Al-Karkhi Rahimahullahu Ta'ala Wafat Tahun 340 Hijri Beliau Kemudian Mengambil 17 Kaidah Tersebut Kemudian Menambahkan 23 Kaidah Menambahkan 23 Kaidah Sehingga Menjadi 40 Kaidah Dalam Mazhab Hanafiyah 40 Mazhab Apa 40 Kaidah Dalam Mazhab Hanafiyah 6 Yang Beliau Bukukan Dalam Kitab Beliau Yang Berjudul Usul Al-Karkhi Usul Al-Karkhi 6 Setelah itu Muncullah Satu persatu Karya tulis Ulama Yang Dalam Berbagai Mazhab Dalam Berbagai Mazhab 6 Muncul Muncul Dari Kalangan Malik Siapa Muhammad Ibn Harith Al-Khusyani Al-Maliki Wafat Tahun 361 Hijri Abad Ulama Abad Keempat 6 Kemudian Apa Namanya Dari Mazhab Yang Lain Juga Muncul Karya Tulis 6 Sampai Ila Yau Min Hazah Seperti Dikatakan Beliau Sampai Pada Hari Ini Taib Kita Baca Cepat Yang Ketiga Ini Sudah Istiqrar War Rusuh Sudah Sudah Apa Namanya Kokoh Kait Kait Fikhiya Ini Dan Butuh Diketahui Di Abad Di Taur Sani Sebelumnya Karya Tulis Para Ulama Dalam Kawait Fikhiya Itu Belum Murni Kawait Fikhiya Tapi Masih 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 Ada Dimasukkan Di Dalamnya Al-Kawait Usuliyah Masih Ada Walaupun Porsi Terbesarnya Memang Kawait Fikhiya Kata Beliau Hafid Taur Salis Disini Fahua Taur Al-Istikrar Al-Rusuk Haisu Inna Al-Qawait Al-Fikhiya Lam Yastakir Amr Haya Tamama Al-Istikrar Ila An Wudhiyat Majal Al-Ahkami Al-Adliya Ala Aydi Lajnati Min Fuhuli Fukuhai Fikhiya Al-Qawait 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 Al-Hijri Liyumal Bihaha Fikhiya 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 Wukada Ahsanal Wadi'una Lil Majalla Fintiqaiha Wakhtiya Wakhtiariha Watamma Tansiquhat Tansiqan Kanuniyan Raya Fi Aujazil Ibarat Kata Beliau Disini Pada Torah As-Salis Ini Qaida Fikhiya Itu Belum Belum Apa namanya Lam Mistaqir Tamaman Tamaman Istiqor Sampai Dibuatlah Majalla Ahkam Al-Adliya Majalla Ahkam Al-Adliya 6 Ini Pada Tahun 1851 Itu Pada Apa namanya Pada Zaman Kekhalifaan Usmania Bani Usmania 6 Kata beliau Majalla Al-Adliya Disusun oleh Lajnah Minfuhul Fukuha Sekumpulan Fukuha Komite khusus Yang sengaja Ditunjuk Untuk membuat Majalla ini Di akhir Abad ke 13 Hijriya Eh Afon Bukan tahun 1800 Itu Madahnya Rabas 6 Ini majalla Pertama kali dibuat Di akhir-akhir Abad ke 13 Hijriya Akhir-akhir Abad ke 13 Hijriya Dimana Apa namanya Daulah ketika itu Menunjuk Lajnah Membentuk Lajnah Membentuk Komite Yang berisikan Para Ulama Para Fukuha Untuk Merumuskan Menghimpun Kawawid Fikhiya Merumuskan Apa Merumuskan Kawawid Fikhiya Untuk Diterapkan Dalam Pengadilan Pengadilan Syari Ketika itu Diterapkan Dalam Pengadilan Pengadilan Syari Apa Di zaman Di zaman itu Dan Di sifatnya disini Disebutkan bahwa Majalah ini Para ulama Yang masuk Dalam Komite itu Sangat Baik Dalam Memilih Dalam Meletakkan Kaida-kaida ini Memilih kaida-kaida Yang tepat Untuk masuk Dalam Majalah ini Yang kemudian Yang kemudian Dituliskan Dibahasakan Dengan bahasa Perundang-undangan Dengan lafad yang Sangat ringkas Dalam lafad yang Sangat ringkas Dan ini juga Sampai sekarang Ini juga Sampai sekarang Sebagaimana Yang disebutkan Oleh para Ulama Perundang-undangan Perundang-undangan Dalam negara-negara Islam Yang berhukum Dengan Hukum-hukum Syari Itu kebanyakannya Kebanyakan Apa namanya Rincian Perundang-undangan Mereka Dalam berbagai hal Itu semuanya Berpulang kepada Al-Qawait Al-Fiqiyah Berpulang kepada Kawait Al-Fiqiyah 6 Wallahu ta'ala A'lam Bissawab Natibiyah Al-Qadar Al-Affan Agak Awfar Waktunya Tanggung masalahnya 6 Nasallahu ta'ala Yu'allimana Mimma yamfa'una Wa'ayyamfa'ana Bima'allamana Innahu Waliu dhalika Walqadiru alaih Subhanakallahumma Bihamdik Ash'adu Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam